Dari dia laki, dari wajibu, jatuh. Chris Martin mau nangis saat ajak fans asal Indonesia ke panggung di konser Coldplay di Denmark. Vokalis Coldplay, Chris Martin berhasil membuat heboh puluhan ribu penonton saat konser Coldplay Music of the Spares World Tour di Kopenhagen, Denmark. Pasalnya, ia menunjuk seorang fans untuk naik ke atas panggung. Penggemar yang beruntung tersebut ternyata berasal dari Indonesia. Dari video yang diunggah akun Twitter Idwan Schollplay, diketahui penggemar Indonesia yang beruntung itu bernama Nadia. Di antara banyaknya penonton, dia diajak Chris Martin naik ke atas panggung dan langsung disambut pelukan oleh vokalis Coldplay itu. Pelantun Fix You itu memboyong Nadia ke hadapan grand piano yang sudah disiapkan di atas panggung. Nadia pun duduk manis di sebelah Chris Martin sambil menyerahkan selembar kertas hitam berukuran besar. Tulisan pada kertas tersebut langsung membuat pentolan grup band asal Inggris itu terharu. Dia bahkan mengaku seperti ingin menangis. Kemudian, suami Dakota Johnson ini mulai membacakan kata demi kata dalam kertas yang ternyata berupa sebuah permintaan request lagu. Lewat tulisan, Nadia mengaku hari itu merupakan ulang tahun mendiang sang ayah. Mereka pun bersama-sama menyanyikan lagu berjudul Daddy dari Coldplay. Selagi Chris Martin menekan toots piano, Nadia ikut melafalkan setiap liriknya dengan tatapan terharu. Warga Twitter pun tak ayal dibuat heboh atas potongan video Nadia yang beruntung bisa ditarik ke atas panggung Coldplay di Copenhagen. Tentunya, mereka juga ingin punya kesempatan langka seperti Nadia. Terima kasih telah menonton!